Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast sesi uas bersama saya Rahmat Hidayat dengan NIM B04180136 Tentunya disini saya tidak hanya seorang diri, melainkan ditemani oleh dua orang rekan-rekan saya Yaitu ada M. Hilman Azgandia dengan NIM B04180166 Dan Tamara Berliana dengan NIM B0418070 Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait manajemen reproduksi ternak sapi Dengan dua pokok bahasan utama yaitu manajemen perkembang biakan serta sistem pencatatan reproduksi Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu manajemen perkembang biakan ada sistem perbibitan nasional Yang terdiri dari sistem transformasi materi genetik, sistem ekonomi yang berbasis bibit Dan suatu kesisteman yang membangun produktivitas ternak Serta sistem yang melibatkan unsur manajemen pemanfaatan sumber daya Untuk ruang lingkup perbibitan dari hulu ke hilir Pemerintah sudah mengaturnya di dalam Undang-Undang No.18 tahun 2009 Tentang pertenakan dan kesehatan hewan Hal ini berisi terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan plasma nutfah secara berkelanjutan Pengadaan dan pengembangan benih dan bibit Pemulihan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas Pengawasan dan standardisasi mutu bibit Selain sistem perbibitan nasional dan ruang lingkup perbibitannya Pemerintah juga melakukan strategi perbibitan untuk mengurangi impor yang diarahkan kepada peningkatan potensi yang ada Melalui revitalisasi lembaga perbibitan, inovasi teknologi dan pengembangannya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, diseminasi dan komunikasi alih teknologi Serta pemantauan dan evaluasi program Selanjutnya kita akan membahas kebijakan perbibitan nasional yang memiliki 4 hal yang utama Yang pertama yaitu perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan plasma nutfah yang berkelanjutan Yang terdiri dari pemurnian sapi bali, revitalisasi dan pengembangan hewan perbibitan rakyat Melalui penataan kelompok petani peternak dalam suatu kawasan Biosekuriti secara ketat pada kawasan perbibitan ternak unggul yang dikelola masyarakat Yang kedua yaitu pengadaan dan pengembangan benih atau bibit Hal ini mencakup seleksi dan afkir secara sistematis dan terarah Penyebar luasan bibit unggul hasil kajian Yang ketiga terkait program pemulihaan ternak untuk menghasilkan bibit yang baik Meliputi seleksi ternak murni, peningkatan populasi dan produktivitasnya Program persilangan secara sistematis dan terarah, recording system, serta sertifikat bibit Yang keempat mengenai pengawasan dan standardisasi mutu bibit Meliputi monitoring dan evaluasi mutu bibit, akreditasi lembaga perbibitan, pemberdayaan, serta peningkatan peran pengawas mutu bibit Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua mengenai sistem pencatatan reproduksi Sebelumnya saya akan mengupas sedikit tentang apa itu data SI dan ISIKNAS Jadi, BKSI atau Gabungan Koperasi Susu Indonesia merupakan organisasi yang memiliki kepentingan Sebagai perantara antara peternak sapi perah dan industri pengolahan susu dalam mengumpulkan dan memasuk susu segar Sedangkan ISIKNAS atau Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Merupakan salah satu sistem pengumpulan informasi elektronik kesehatan hewan di lapangan Di mana data yang dikumpulkan dari laporan penyakit rutin maupun prioritas Dan menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang siap digunakan Para pemangku kepentingan di sini, contohnya itu dokter hewan maupun peternaknya itu sendiri Kalian ada yang tahu tentang database untuk memanajemen reproduksi ternak sapi? Ah, saya tahu tuh mengenai database untuk manajemen peternakan sapi Menurut sistem GKSI Yang pertama kali dilakukan adalah pencatatan Di mana quotes-nya yaitu backbone of management Yang artinya pencatatan yang baik merupakan tulang punggung manajemen peternakan Kalian juga harus tahu kalau pencatatan adalah hal penting untuk keberhasilan usaha Catatan reproduksi biasanya diperlukan oleh setiap pimpinan suatu peternakan Yang didapatkannya adalah data individu di dalam kelompok Nah, catatan dalam prinsipnya itu harus diringkas, diproses, dan dianalisa Untuk dapat dijadikan informasi dan digunakan Apa saja sih yang bisa digunakan dari informasi tersebut? Yang dapat digunakan dari informasi tersebut Yaitu evaluasi status reproduksi kelompok Membantu penyidikan kasus invertilitas Menentukan tujuan reproduksi yang realistis Dan memantau perubahan dan kemajuan Pada prinsipnya, catatan yang dibuat haruslah sederhana, lengkap, dan sumber informasi tentunya Dimulai dari input, lalu diproses, dan menghasilkan output Apa saja sih data yang bisa kita input? Seperti catatan individu, tanggal cek kesuburan, tanggal pelayanan inseminasi buatan, hasil pemeriksaan kebuntingan, dan pemeriksaan dokter hewan Lalu, data input tersebut diproses Nah, kemudian barulah kita bisa mendapatkan output Bisa berupa output harian, ataupun output periodik Output harian yang bisa didapat seperti Sapi siap di IB kapan? Sapi siap di PKB? Dan bunting, IB terlambat, kering kandang, dan siap melahirkan Dimana output periodiknya adalah ringkasan kesuburan kelompok bisa didapat Dan juga catatan masa hidup sapi Selain itu, mengidentifikasi sapi induk juga sangat penting loh Dimana identifikasi masing-masing individu merupakan kunci program manajemen kelompok Untuk melakukan pencatatan individu permanen, dilakukan pada saat sapi dilahirkan Eartek, status, dan silsilah juga ditulis jika ada Sistem pencatatan dibagi ke dalam 5 tipe utama Yaitu, yang pertama kejadian setiap hari Yang kedua papan gambar atau data display Yang ketiga daftar kelompok dan tabel Yang keempat catatan individu sapi Dan yang kelima adalah sistem komputerisasi Berikut adalah lembar kejadian Dimana lembar kejadian ini merupakan tahap awal sebelum sistem komputerisasi Yang bentuknya beragam Apa saja sih yang dicantumkan? Ada tanggal, nomor sapi, kejadiannya, apakah itu IB, apakah itu melahirkan, bagaimana kondisinya, apakah baik atau tidak baik, atau milk fever, atau semacamnya Lalu bagaimana pengobatannya, apakah melalui IV, pemberian obatnya, ataupun yang lainnya, dan keterangan Nah, pada pembuatan lembar kejadian ini, tentunya ada keuntungan dan kerugiannya Keuntungannya dapat dibawa kemana-mana Disiapkan di rumah untuk dipelajari dan dianalisa Sederhana, cepat, dan murah Namun, pasti juga ada kerugiannya Sulit untuk menelusuri individual Data yang diperoleh harus diringkas untuk menghasilkan lembaran seluruh sapi untuk suatu pemeriksaan Dan kesuburan kelompok tidak dapat segera dilakukan pemantauan Selanjutnya adalah contoh catatan individu Di mana dapat dicantumkan kejadian apakah S1, S2, AI pertama, AI kedua, PKB apakah positif atau K negatif Dan tanggalnya, itu untuk di halaman depan Sedangkan di bagian belakang, yang dapat dicantumkan yaitu Kejadian apakah itu S1, S2, AI pertama, AI kedua, PKB positif atau PKB negatif Dan tanggalnya, untuk di halaman depan Sedangkan di halaman belakang, dapat dicantumkan nama pemilik, alamat, nomor sapi, tanggal, dan pengobatan apa yang dilakukan Selanjutnya adalah sistem komputerisasi Di mana sudah banyak dilakukan oleh negara maju Di Indonesia masih terbatas dan sudah digunakan untuk sapi perah pada KUD dan perusahaan Seperti Taurus Dairy Farm, Cicuruk Sukabumi Mereka menggunakan database sistem komputerisasi untuk reproduksi Di mana data yang dapat di input yaitu Nomor sapi, tanggal melahirkan, jenis kelamin anak, nama pejantan, umur, periode laktasi, tanggal estrus, yang pertama maupun yang kedua Sistem ini memberikan gambaran yang komprehensif Tentang jumlah pelayanan IB, data dan tanggal hasil PKB Sapi terlambat kawin, calving interval, dan produksi susu atau populasinya setiap bulan Sistem komputerisasi ini menggunakan alat yang cukup mahal Pemakaiannya juga harus efektif dan efisien Komputer bukan alat yang dapat merubah sampah menjadi kain Masukan tidak benar, keluaran tidak benar juga Perlu petugas khusus untuk mengoperasikan komputernya Juga perlunya membagi tugas untuk lapangan dan menggunakan komputer Dan mutasi masih merupakan masalah Itu saja sih yang saya tahu tentang sistem di GKSI Oh, jadi GKSI itu seperti itu ya Nah, kalau begitu Untuk Isiknas sendiri Tadi sudah disampaikan di awal Namun, saya akan menjelaskan bagaimana Pentingnya Isiknas dalam Berkontribusi untuk sistem kesehatan hewan di Indonesia Nah, Isiknas itu sendiri merupakan Sistem informasi kesehatan hewan di Indonesia yang baru Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari Secara sederhana namun cerdas Isiknas menempatkan staff lapangan pada pusat sistem Karena merekalah yang paling dekat dengan ternak, peternak, dan komunitasnya Mereka mencatat berbagai kasus yang mereka lihat Beserta tindakan dan keputusan yang diambil Juga hasil akhir tersebut secara cepat Sederhana dan mudah disampaikan ke Isiknas Selain itu Isiknas akan memandukan beberapa sistem penanganan informasi yang sudah ada Sehingga menjadikannya lebih efisien dan tersedia bagi lebih banyak pengguna Perpaduan beragam sistem ini akan menjadikan datanya jauh lebih kuat Dan semakin mendukung pekerjaan para pengambil keputusan di berbagai tingkatan Indonesia sudah memiliki beberapa sistem yang digunakan untuk mengelola data Bagi berbagai tujuan tunggal termasuk infolab untuk data laboratorium dan Isiknas Versi awal untuk laporan penyakit di lapangan Berbagai sistem tersebut kurang tangguh karena tidak saling berhubung Isiknas menyatukan sistem-sistem itu agar datanya dapat dikelola secara lebih efisien Dan dibagikan kepada semua pemangku kepentingan Data akan dilaporkan melalui laporan bagan, spreadsheet, dan peta yang dibuat oleh sistem Dan dikirim melalui email atau SMS kepada staff yang memerlukan Menempatkan orang-orang yang bekerja paling dekat dengan hewan dan para pemiliknya Mereka yang terlibat dalam pelaporan data pada inti sistem dan mereka selayaknya dihargai karena partisipasi dalam sistem Komponen sistem yang direncanakan Pelaporan penyakit lapangan Investigasi Respon dan tindak lanjut penyakit prioritas seperti data laboratorium, kegiatan lapangan lain Termasuk vaksinasi pengobatan dan SKKH Pengumpulan data RPH Manajemen sumber daya dan pelatihan inseminasi buatan Dalam sistem Menyempurnakan, mendukung, dan mempermudah pekerjaan orang-orang yang melakukan dan bekerja bagi sistem Tidak menambah beban, pekerjaan, normal, pengguna manapun, dan sebaliknya Membawa manfaat langsung dan nyata bagi pekerjaan mereka Memberikan lebih dari yang diambilnya dari pengguna untuk memastikan setiap pengguna memperoleh manfaat dari sistem Memberikan layanan setiap saat kepada berbagai penggunanya Dan layanan ini haruslah tanggap terhadap perubahnya kebutuhan pengguna Nah, sistem recording dari SISNAS Melalui Yang pertama, dari peternak atau petugas melaporkan kejadian yang terjadi Dari peternakan atau RPHU Melalui SMS yang ditujukan ke sistem ISIKNAS Kemudian, dari sistem ISIKNAS Jika benar terjadinya kejadian tersebut Maka akan merespon dan melaporkan ke pusat, laboratorium, dan provinsi setempat Nah, jika tidak benar terjadinya kejadian tersebut Maka sistem akan menolak Namun, jika sistem tidak merespon Menurut kementerian peternakan sendiri Itu bisa dikirimkan ulang Melalui SMS Seperti itu Nah, kemudian di ISIKNAS juga Selain melalui SMS Dapat juga diakses melalui web Yaitu web ISIKNAS.com Seperti itu Nah, mungkin cukup sekian Untuk penjelasan dari Manajemen Ternak Sapi Yang tadi sudah disampaikan Dari teman-teman saya Untuk segala kekurangannya Kami mohon maaf Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya